Intro Kabar menghebohkan datang dari kakak kandung Alicia Subandono yakni Ananda Subandono Pasalnya Ananda memutuskan pindah dari agama Islam ke Kristen sejak beberapa tahun lalu Namun rupanya sejak Ananda mengubah agamanya ia langsung mendapatkan kucilan dari keluarga Bahkan demi hidup tenang Ananda pun memilih menjauh dari keluarganya dan hidup sendiri Saat memilih tinggal di kosan Ananda justru dicari keluarga hingga meminta bantuan orang pintar atau dukun Keluarga Alicia Subandono sendiri memang dikenal sebagai keluarga muslim yang taat Karena itu pilihan Ananda Subandono pindah agama menjadi sorotan tersendiri Namun rupanya dilancir dari tayangan Insut pada tahun 2022 lalu Ananda sempat meminta izin pada keluarganya saat akan pindah agama Saat itu Ananda tampak mengunjungi rumah orang tuanya meskipun mendapatkan penolakan untuk meninggalkan agama Islam Tak disangka kedatangannya saat itu disambut oleh Alicia hingga sang adik menangis di pelukannya Diketahui saat itu Ananda belum dibaptis ia pun mengungkapkan alasannya kepada sang ayah mengapa ingin pindah agama Beruntungnya Ananda mengaku sang ayah menerima keputusannya tersebut Akhirnya ketemu bokap ngobrol gue ceritain kenapa gue bisa memutuskan terima Tuhan Yesus Prosesnya itu dan kata bokap gue sih yang benar-benar tajam banget Ananda no matter what I still love you you are my son Kalau ini hubungan kamu dengan Tuhan lanjutkan Dan disitu gue nangis terima kasih Tuhan keluarga gue bisa nerima siapa gue sekarang tutup Ananda Subandona Sementara itu baru-baru ini beredar video Ananda yang mencurahkan isi hatinya Lantaran dijauhi keluarga pasca pindah agama Dilansir dari akun tiktok at pictoryoslife77 Ananda mengaku sampai dicacimaki oleh keluarga karena keputusannya pindah agama Mereka langsung tidak terima banyak penolakan tentunya Tetapi apa yang saya rasakan ini Saya yakin bahwa Tuhan Yesus baik walaupun perkataan dari keluarga saya menyakitkan hati saya kata Ananda Bahkan diakui Ananda saat ia memutuskan pindah agama terlihat ada kebencian dari keluarganya Sangat tidak setuju dengan pilihan saya Sampai ada cacimaki ada kebencian lanjutnya Akhirnya Ananda pun memutuskan untuk menjaga jarak dengan keluarga Dan memilih keluar dari kamar kos dan tinggal di kos Tetapi kedua orang tuanya tetap mencari anak tertuanya itu sampai meminta bantuan dokun Orang pintar tersebut mengaku tidak bisa melihat hati Ananda karena gelap Ananda yakin bahwa orang pintar tersebut tidak bisa melihat hatinya Karena dialah yang justru menggunakan ilmu Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati